Baju ini memiliki 3 kerah 1, 2, dan mana yang ketiga? Saya akan menunjukkan yang ketiga Tetapi selain itu Saya juga akan membahas kerah baju Dalam lukisan Untuk itu emang-emang kalau video ini Di skip langsung ke belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Pinting Explorer Channel Rekan-rekan Pinting Explorer Channel Selain melukis Kadang saya juga iseng-iseng membuat karya yang lain Nah salah satunya adalah Baju Ini baju dengan 3 kerah Ini yang pertama Ini yang kedua Dan nanti yang ketiga akan saya tunjukkan Baju ini saya rancang ketika diminta menjadi MC acara Peringatan Harlah Atau hari lahir ASRI Yang ke-64 ASRI adalah Akademi Seni Rupa Indonesia Jikal bakal Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta Atau ISI Yogyakarta Tempat saya mengajar Saat itu tahun 2014 Saya diminta untuk menjadi MC Nah maka saya merancang suatu kostum yang berbeda Kita lihat dulu dokumentasinya Kerah baju seperti ini tidak langsung ada di dalam sejarah visual kebajuan Coba kita buka-buka lagi referensi yang ada Kita cek buku Essential Visual History of the World Ini bukunya Coba kita lihat sejarah Bagaimana apakah pada masa dulu orang-orang sudah memakai kerah baju Ini di Mesopotamia di Sumeria tempatnya Seorang Raja Sumeria Memakai semacam kain yang diselimpangkan Jadi belum memakai kerah baju Ini pegawai negeri pada masa Mesir kuno Juga belum memakai kerah baju Ratunya Nefertiti Memakai kalung tetapi tidak memakai kerah baju Feron juga tidak memakai kerah baju Kita lihat juga buku World History Patterns of Civilization Ini bukunya Demikian pula pada masa Romawi kuno Para filsuf Yunani kuno juga tidak memakai kerah baju Ini adalah karya mosaik yang dibuat pada masa Romawi Menggambarkan Plato dan murid-muridnya Ini Plato duduk di sini tidak memakai kerah baju Dan muridnya yang paling terkenal adalah Aristoteles Sedang berdiri Tidak juga memakai kerah baju Demikian juga ketika kita melihat visual pada masa khilafah Islam Ini para ilmuwan astronom muslim pada masa khilafah Islam Dan kita lihat tokoh-tokoh ini juga tidak memakai kerah baju Di Eropa pada abad kegelapan atau abad pertengahan itu juga belum dikenal kerah baju Kita bisa mengeceknya di karya-karya yang ada di Romawi Barat maupun Romawi Timur atau Bisantium Ini mosaik yang ada di Bisantium yang menggambarkan Justinian Di sini orang-orangnya tampak tidak menggunakan kerah baju Nah untuk yang Amerika puno saya pakai buku Terbitan Tira Pustaka seri abad besar manusia Amerika puno Sebelum orang-orang Eropa menjajah Amerika hingga sekarang Kita juga bisa melihat bahwa pakaian yang ada di sana tanpa kerah Ini batung penguasa yang ada di sana Batung Mojika namanya Dia tidak mengenakan kerah baju Nah coba kita lihat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Borobudur Dengan buku Barabudur Archaeological Description Di Candiporobudur juga tidak ada relief yang menggunakan kerah baju Rata-rata malah tidak memakai baju Nah kalau kita melihat artefak yang ada di China puno malah menunjukkan adanya kerah baju Coba kita cek keribuan patung Terakota yang ada di Makam Kaisar Pertama China Patung-patung ini dibuat kira-kira pada tahun 210 sebelum Masehi Nah ini malah ada semacam kerah yang mungkin ada kaitannya dengan kerah mandarin Yang di Indonesia dikenal dengan baju koko Kerah baju seperti ini disebut-sebut baru muncul pada pertengahan abad ke-15 Atau tahun 1450-an di Eropa Tokoh yang terekam menggunakan kerah baju model seperti ini di awal-awal adalah William Shakespeare seorang sastrawan dari Inggris Ini lukisannya dibuat oleh John Taylor pada kisaran tahun 1600 hingga 1610 Pelukis yang banyak merekam aneka ragam kerah baju yang unik-unik adalah Michel Janjur van Mervau dari Belanda Ini poten van Mervau yang menggunakan kerah baju jenis raf Kerah baju model raf seperti ini menggambarkan strata sosial kelas bangsawan, kelas atas Pakaian sebagai pembeda strata sosial ini sudah banyak terjadi di mana-mana Ini saya memiliki buku judulnya Outward Appearances, Trend, Identitas, dan Kepentingan Salah satu tulisannya berjudul Sarung, Jubah, dan Celana Penampilan Sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi Oleh Kis van Dijk Nah yang dipakai van Mervau tadi belum spektakuler Dia juga melukis seorang wanita menggunakan kerah baju model raf yang sangat spektakuler Ini karyanya yang berjudul Portrait of Woman Atau Portrait Seorang Wanita Seorang bangsawan yang hidup pada jamannya Kerah baju model raf seperti ini ngetrend pada tahun 1580 hingga tahun 1590-an Berbarengan dengan marak penggunaan tepung padi untuk makanan Yang sekaligus digunakan untuk kerah baju raf tadi sebagai penguat Agar kain yang panjang dapat dilipat-lipat Bahkan ada yang sampai 6 meter panjangnya Yang memakai kerah baju model raf seperti itu tidak hanya wanita Seorang pria juga Ini juga lukisan van Mervau Portrait Ambrugius Pinola Doria Seorang pria kelahiran Italia Yang menjadi jenderal perang di Spanyol Dan memenangkan pertempuran Kerah baju seperti itu mengingatkan saya pada klarat yang memiliki tameng Terus-terus saya belum pernah menggunakan kerah seperti itu Tetapi yang mirip-mirip itu pernah Yaitu bantal leher yang saya pakai untuk melindungi agar leher saya tidak digigit oleh burung lovebird Yang oleh anak saya diberi nama Alfa Selamat datang di Binding Explorer Channel Orang Inggris yang memakai kerah baju model raf seperti ini Mengatakan bahwa itu adalah mode Paris Itu adalah mode Paris Tapi orang-orang Paris sendiri yang tidak tahu mode ketika melihat orang Inggris datang Menggunakan mode seperti itu Menggunakan kelas seperti itu menyebutnya sebagai monster dari Inggris Kembali ke pelukis Van Mirvau Selain kerah baju model klarat tadi Van Mirvau juga melukis potret seorang wanita Yaitu Theodora van Dupernvorder Yang menggunakan kerah model Medici Ini dia Medici sendiri adalah orang yang sangat terkenal di Italia Seorang patron seni atau seorang penupang seniman untuk berkarya seni Jadi dia mensupport seniman-seniman untuk berkarya Dia memberikan dukengan seniman-seniman dengan pendanaan Agar terus berkarya Nah kerah yang berlinda dan jengkrik ke atas seperti ini Disebut sebagai model kerah Medici Ini tentu wajar Sebagaimana sekarang kalau ada orang terkenal Dan memakai baju tertentu Maka akan ditiru akan menjadi mode atau menjadi trendsetter Misalnya baju model Syahrini Baik agar cepat kita langsung melihat jenis-jenis Jenis-jenis kerah baju dalam lukisan Van Mirvau Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir Jika rekan-rekan menyukai konten tentang seni Baik teori maupun praktek Silahkan melihat-lihat video di Painting Explorer Channel Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe Sudah like, sudah share, sudah komen Apalagi sudah memencet bell notifikasi Baik langsung saja Inilah kerah baju yang ketiga Terima kasih banyak Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton